Hai Oke nadi di sini ada dari Cici 070214 semoga orangnya menonton ya kali ini Kak kalau rekomendasi skin care more skin untuk tipe kulit kombinasi dan juga sensitif apa ya mungkin di more skin kita bisa saranin pakai glass skin ya karena dari segi tekstur pun glass skin itu memang paling enteng gitu istilahnya jadi kalau untuk kulit-kulit sensitif kulit kombinasi kulit kombinasi itu kan antara kulit kering eh bergabungnya kulit kering dengan kulit berminyak jadi di glass itu bisa aman juga karena ada kandungan niacinamid dimana niacinamid ini sangat fleksibel di seluruh jenis kulit gitu teman-teman jadi kalau dipakai di kulit berminyak dia bisa mengontrol minyak kalau dipakai di kulit kering dia bisa membantu melembabkan gitu jadi kulit kombinasi dan kulit sensitif mungkin bisa dicoba pakai glass skinnya gitu ya Nah dan di glasskin juga ada hyaluric acid dimana dia ini bisa menahan agar mineral yang ada di wajah kita itu tidak gampang keluar ya mineral ataupun air itu yang ada di wajah kita tuh tidak gampang keluar jadi kulit juga gak gampang kering gitu jadi tetap lembab gitu jadi kalau untuk yang kulit sensitif ataupun kombinasi bisa dicoba menggunakan glass skin gitu oke ada lagi dari upianopita usia 30 wajah kusam beruntusan kerutan noda hitam bagus pakai morskin apakah Nah untuk usia 30 itu kandungan kolagen di wajah kita juga udah sedikit enggak sebanyak ketika kita masih muda ya temen-temen jadi mungkin kita bisa saranin pakai anti-aging dari morskin gitu karena anti-mode anti-aging dari morskin itu juga ada kandungan retinolnya nah retinol ini sangat bagus untuk meregenerasi kulit supaya kulit itu kayak bayi gitu jadi kayak alus banget gitu kulitnya Nah itu dibantu itu dibantu dengan si retinol kayak gitu dah terus kayak kerutan itu juga tentu bisa dibantu itu dengan retinol kalau noda bekas hitam juga eh kandungan di anti-aging itu juga bisa membantu gitu kalau misalnya di anti-aging itu kan enggak ada enggak ada serumnya Nah kita bisa tambahin dengan serum glow dengan serum vitamin C misalnya yang untuk menghilangkan bekas jerawat itu bisa pakai serum vitamin C terus bisa juga dengan pakai serum gold gitu jadi teman-teman bisa tinggal milih yang sesuai sama kulit dan budget tentunya ya oke nah udah nih kayaknya jadi aku mau kasih waktu 10 menit buat temen-temen silahkan yang mau ngasih pertanyaan apa aja bebas silahkan langsung diketik apa aja yang mau ditanyakan sekiranya Hai mungkin kita mau jawab yang dari tadi atau yang baru aja ya enaknya oke mungkin kita jawab jawab yang udah sempet nanya dulu ya yang di atas-atas ini Uduh udah lumayan nih banyak nih oke eh tadi ada pertanyaan ini dari Mahir NASA underscored 11 aku pakai night cream glass skin sesudahnya wajib suka gatel Kak itu kenapa nah biasanya eh kadang aku juga sendiri suka merasakan gatel-gatel setelah pakai skincare dan biasanya itu juga hanya sementara kalau misalnya gatelnya itu hanya bersifat sementara itu wajar mungkin kondisi kulit kita lagi kenapa gitu ya yang kita enggak tahu dan ketika kita pakai skincare itu bisa agak tel-gatel sedikit Nah itu wajar dan kalau misalnya emang cuma kayak sementara ketika setelah habis pakai skincare dan gatel-gatel menurut aku itu masih wajar gitu jadi mungkin hanya kondisi kulit kita aja yang lagi agak nggak sinkron sama sis sama si produk skincare itu gitu yang penting kulitnya akhirnya kita itu nggak iritasi dan kalau misalnya kita ngerasa itu udah iritasi kayak gatel-gatel yang berlebihan yang sampai mengganggu panas terus merah-merah gitu ya Nah itu bisa langsung dihentikan kemungkinan itu bisa aja sensitif gitu Hai ada yang bertanya dia Nailia underscored Kak kalau dimorskin natur nggak bisa buat bekas jerawat bisa tetap bisa karena kan yang namanya untuk bekas jerawat yang penting disini bekas jerawatnya kayak bentuk yang yang jadi hitam-hitam gitu ya yang luka ataupun hitam bukan yang bopeng itu masih bisa karena namanya produk skincare itu untuk merawat untuk menjaga untuk membantu kulit itu agar tertentu nutrisi jadi kalau untuk bekas jerawat tetap bisa gitu tapi mungkin eh apa ya kandungan dari segi kandungan mungkin akan lebih tepat nature karena eh nature glass skin maksud saya karena itu ada kandungan niacinamidnya juga yang bisa membantu untuk menghilangkan si bekas jerawat itu tapi kalau mempakaian natur juga bisa gitu Hai ada yang nanya S Zamzanah produk more skin bisa dipakai dari usia berapa Kak Nah kalau produk more skin sendiri sebenarnya bisa dimulai dari remaja gitu ya remajanya tuh umur berapa ya mungkin 17 ke atas ya yang pasti yang udah mengalami puberti pubertas segala macemnya gitu dan tentunya kita gunakan skincare itu seperlunya aja ketika kita juga kalau misalnya masih muda nih yang masih muda-muda banget mungkin belum perlu ya karena kulit kita juga masih bagus daripada kita malah pakai skincare malah jadi ketergantungan ataupun malah jadi menyebabkan hal yang lain nah lebih baik kita pakai setelah mungkin kita udah mulai merasakan ada sesuatu misalnya kayak flag hitam tapi kalau flag hitam itu udah ini ya udah berarti udah gede gitu ya Nah pokoknya kita merasakan masalah-masalah kulit Nah kita pakai lah skincare gitu atau mungkin kita mau merawat sejadi ini kita bisa pakai skincare tapi yang seperlunya aja tidak usah terlalu banyak skincare yang kita gunakan Nah kalau untuk di bawah 17 tahun itu bisa pakai skincare pakai more skin itu bisa pakai sabun cuci mukanya bisa pakai moisturizer dan pakai sunblock Nah itu yang bisa digunakan untuk 17 tahun kebawah gitu ya hai 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 Oke ini tadi dari idapri 1552 ya Kak untuk kulit kulit wajah berminyak sensitif berjerawat bagusnya pakai apa ya Kak Nah kalau disini untuk teman-teman yang punya dirasa kulitnya agak sensitif mungkin teman-teman harus tahu dulu penyebab sensitifnya itu biasanya apa gitu Apakah produk dengan kandungan seperti ini 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 yang bisa bikin sensitif kita jangan pakai gitu jadi sebisa mungkin diri kita sendiri juga harus tahu yang buat sensitif tuh apa dulu gitu tapi kalau misalnya teman-teman belum tahu ya tidak salah tidak ada salahnya ketika kita mencoba gitu tapi kalau misalnya ternyata pas kita coba Wah ternyata kok malah jadi kayak gini ya gitu Nah itu yaudah nggak papa karena namanya kita pakai skincare itu kita juga berpetualang gitu berpetualang mencari produk yang cocok untuk kulit kita nah disini untuk kulit wajah berminyak sensitif dan berjerawat bagusnya pakai kayak apa kalau eh saya sarankan itu bisa pakai glass skin gitu Kenapa glass skin lagi karena dari segi tekstur dia lebih ringan jadi kalau untuk kulit berminyak itu dia tidak akan merasa berat ketika dipakai untuk sehari-hari tapi kalau untuk nature dan more skin pink itu cocok untuk kulit normal maupun kering karena dia bisa melembabkan eh dengan ekstra gitu gimana ya ekstra melembabkan gitu kalau di kulit ketika pakai nature dan more skin pink jadi kita tinggal pakai sesuai nyamannya kita di kulit aja gitu terus kenapa juga glass skin karena kalau glass skin pakai di orang berminyak itu malah bisa mengontrol minyak gitu teman-teman dan kalau untuk berjerawat tentunya kalau untuk kulit berjerawat kita sembuhkan dulu jerawatnya jadi kita sambil pakai skin care pakai juga obat jerawat nah bisa pakai anti-acne cream kalau yang parah sekali baru pakai acne series gitu jadi misalnya kita pakai dulu produk glass skinnya semuanya kalau udah selesai sampai ke day cream maupun night cream baru kita pakai sih anti-acne ini dengan cukup ditotalkan saja di daerah yang berjerawat gitu ya teman-teman jangan sampai di oleskan ke seluruh wajah itu enggak perlu kecuali kalau memang wajah kita bener-bener dipenuhi jerawat ya teman-teman gitu jadi kalau untuk jawaban dari idapri glass skin gitu ya Hai pertanyaan dari Zedt Zedewi aku pakai paket natur terus jerawat keluar Kak itu kenapa ya yang pertama kalau misalnya memang itu masih di awal pemakaian dalam arti mungkin seminggu dua minggu belum ada sebulan dan keluar jerawat itu bisa aja detox Kak jadi mungkin wajah kita itu lagi proses beradaptasi gitu kita nggak pernah pakai skincare sebelumnya atau mungkin sebelumnya kita pernah pakai skincare dokter krim dokter ataupun krim bermerkuri Nah biasanya kalau pakai krim yang lain yang bukan bermerkuri ataupun krim dokter itu biasanya nanti timbul jerawat kayak gitu Nah kalau misalnya memang masih awal-awal masih awal pemakaian atur dan jerawat mungkin tetap diteruskan aja sampai sebulan ataupun sebulan satu bulan setengah gitu tapi kalau misalnya masih tetap jerawat dan terus tumbuh dan terus tumbuh jerawatnya mungkin bisa dikurangi perlahan-lahan karena kan netur itu banyak isinya kita perlu tahu juga apa yang menyebabkan kita jadi jerawat gitu jadi belum tentu semua paket netur kita tuh nggak cocok tapi bisa aja sabunnya atau bisa bisa aja apa namanya tonernya bisa krimnya gitu jadi ya itu tadi mungkin itu bisa aja detox dan kalau misalnya kita emang mau konsul lebih lanjut bisa dari wa gitu ya nanti Kak Z Dewi Z Dewi oke Hai nih dari Sri underscore Eliwati Kakak blowing banget sih pakai skincare apa aku kebetulan pakai glass skin temen-temen gitu jadi dan ini harus rutin aku nggak pernah skip skincare dan glass skin jadi ya kayak beginilah hasilnya gitu tapi aku tetap pernah jerawatan kok tenang aja gitu oke 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 sebentar ini saya ada yang lewat gak ya Hai apalagi nih Hai untuk dari ini lagi leklik leklik vivilasya nah ini yang tadi susah sekali sebut namanya nih Kak boleh nggak sih IF AVG itu dipakai setiap hari di wajah nah jawabannya tentu boleh boleh kita setiap hari pakai karena ya dia sebagai pelembab juga ia menyebab menyegarkan kulit juga ia dan saya saranin ini pas banget untuk naik mes gitu naik mes itu jadi kayak untuk di malam hari kita pakai sebagai masker gitu tuh juga bisa atau juga dipakai dibawa jadi kita pakai dikit-dikit gitu ya terus secukupnya terus kita pakai ke apa sih namanya dibawa tidur gitu juga bisa gitu tuh jadi boleh dipakai setiap hari dari Dian Setiani Underskot Masa Kak setelah pakai weton up ton up cream baiknya pakai bedak yang padat atau tabur ya ini bebas teman-teman lebih nyamannya pakai bedak yang padat atau tabur atau mungkin lagi pengen pakai yang pedak yang bedak padat atau tabur ini bebas sih karena saya sendiri lebih pun kadang pengen pakai yang padat ya udah saya pakai yang bedak padat kalau pakai yang pengen yang enteng-enteng tapi bisa menahan minyak di muka saya ya pakainya bedak tabur kayak gitu jadi ini opsional bisa dipilih sesuai keinginan kita pengen lagi pengen pakai apa gitu ya oke dari Novita Dila 4 Kak kalau kerjanya panas-panasan pakai glass skin bagus nggak bagus yang penting kita pakai sunblock temen-temen jadi mau kerja panas-panasan mau kerja di dalam ruangan jangan pernah lupakan sunblock karena mau pakai glass skin mau pakai skin kan apapun tapi kita nggak pakai sunblock itu nanti hasilnya juga sama aja gitu ya jadi boleh pakai glass skin bagus pakai glass skin tapi bagus lagi pakai sunblock gitu ya Hai dari Elinasa 97 keluarin krim siang dan malamnya glasskin dong Kak iya siap nanti akan dikeluarin gitu ya jadi sabar menunggu hai 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 dari yang underscote diana 75 Kak kalau mau pakai moisturizer cream lebih pak lebih baik pakenya malam hari apa pagi hari-hari ya Kak kalau menurut saya moisturizer cream itu kan sebagai pelembab jadi bagus dipakai pagi ataupun malam gitu kalau misalnya pagi di tengah-tengah siang bolong begini terus kita ngerasa kulit kita kering kita langsung pakai aja untuk memulai hari sebelum kita pergi beraktifitas juga pakai lah moisturizer biar seharian tuh kulit tetap lembab dan di malam hari tentu juga penting karena ketika kita beristirahat ketika kita tidur itu kita tidak melakukan aktivitas apa-apa kita juga enggak makan dan enggak minum otomatis ketika kita bangun kita pasti akan merasakan tenggorokan kering kadangkan kayak haus gitu rasanya Nah itu juga sama kayak kulit kita kalau kita juga bisa kering ketika kita bangun di pagi hari jadi perlu sekali untuk menggunakan moisturizer kayak gitu ya oke jadi ini satu lagi ya eh satu lagi ya teman-teman ini nih yang tadi kayaknya punya pertanyaan kelewat nih Yanti underscore Lestari 25 aku udah biasa pakai day cream or skin pink tapi pengen coba buat ngilangin bekas jerawat merah bagusnya glaskin atau natur ya Kak tadi eh seperti yang aku kata yang aku bilang kalau pakai untuk menghilangkan bekas jerawat tentunya pakai kalau saya kalau dari morskin pakai lah glaskin gitu karena dari segi kandungan lebih mendukung glaskin gitu karena dia ada niacinamid nah niacinamid ini kunci untuk membantu menghilangkan dan menyamatkan bekas bekas-bekas jerawat gitu tapi tentu harus rutin ya gitu dan eh kalaupun misalnya tadi ini biasa pakai dekri morskin pink terus mau pakai glaskin juga nggak papa yang tapi apa namanya bisa ganti-gantian gitu makanya jadi diselang-seling gitu ya terima kasih yang udah nonton ya yang di morskin update dan yang ada di morskin ID official terima kasih sudah ikut bergabung mungkin sampai disini dulu live session kita kali ini jadi see you semuanya bye ya Terima kasih.